tips comment pertanyaan video 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 lagi di gunung kesan sudah terjoblos selamat siang peran netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya madura menggema ya ada dalam beberapa video yang beredar hari ini katanya apa namanya surat suara sudah dicoblos benarkah seperti itu mari kita analisis bersama ya dalam beberapa keterangan dalam video ini sudah menceritakan bahwa terjadi ya pencoblosan ya katanya sudah dicoblos begitu sehingga surat suara tidak diberikan utuh kepada masyarakat kepada masyarakat madura khususnya ini katanya apa namanya ada yang mengatakan di nongkesan ada yang mengatakan di berbagai edad dan sebagainya ini masih multitafsir ya masih menjadi apa namanya menjadi perbincangan begitu kan ya ini akankah ini terjadi kecurangan-kecurangan besar ya bahkan info kecurangan pemilu madura 02 bikin ulah katanya salah satu ya desa ya satu desa undangan tidak dibagikan semua surat suara sudah tercoblos rumah ketua KPPS nyaris dibakar masa banyak komentar-komentar seperti itu benarkah seperti itu begitu dan seperti ini kan cukup bukti sebenarnya begitu kan ya untuk mempertontonkan bagaimana kecurangan-kecurangan yang sudah ada di depan mata begitu kan ya kita lihat saja sebuah realitas ya dan Basara kan bisa melihat begitu kan dan eranya hari ini eranya sangat mudah sekali kalau ada kecurangan-kecurangan besar ada surat suara yang tidak diberikan mana hak sebagai rakyat Indonesia mana warga sebagai hak warga Indonesia begitu kan kalau sudah seperti itu kan ada orang yang memainkan itu begitu kan ingat ya kematian itu tidak ya pada apa namanya pada hakikatnya semua orang akan meninggalkan suatu kejelekan-kejelekan sesuai dengan perbuatan mereka kalau seseorang meninggal ini akan menjadi pertanggung jawaban yang sangat-sangat luar biasa kalau Anda ya hanya meminta maaf kepada salah satu orang itu saya rasa kurang cukup karena apa? karena ini menyangkut orang banyak di situ begitu kan ya ini perlu hati-hati loh semua orang akan mengalami dan menghadapi kematian hati-hati ya hati-hati jangan ditukar dengan adanya uang ya seratus ribu, dua ratus ribu, dua ratus lima puluh ribu dan sebagainya dimakan satu hari nggak cukup ini perlu hati-hati ya salah satu kita sebagai umat Islam harus saling ya tegur sapa di situ kalau ada kecurangan-kecurangan ya bahkan nampaknya banyak muncul spekulasi seperti ini sehingga masyarakat akan tahu begitu apakah ini kecurangan-kecurangan besar apakah ini video-video lama apakah ini terbaru dan sebagainya saya kira ini terbaru karena kenapa? karena dari kotak suara itu sudah 2024 ya saya melihat dari kotak suaranya sudah 2024 begitu artinya apa? artinya kan terbaru begitu kan jadi saya kira inilah banyak sekali perdebatan-perdebatan ya bahwa ada kecurangan-kecurangan besar tapi kita tunjukkan bersama di video bersama biar menjadi efek jerak kepada siapapun orang yang memberikan itu begitu kan saya yakin ada salah satu desa mungkin begitu lebih parah begitu kan ya tapi kita tahu yang namanya demokrasi itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu ini kacau begitu ini mencederai demokrasi kita begitu kan ya oke lah kalau ada yang menang ya yang kalah kita hormati tetapi dengan cara yang jurdil di situ begitu kan dengan cara-cara yang baik di situ begitu agar apa? agar demokrasi berjalan dengan baik tapi ingat kalau ya memilih pemimpin dengan cara-cara kecurangan maka yang Anda dapatkan akan dampak podegatifnya akan lebih besar bayangkan ya di situ karena hasil apa? hasil kong kali kong ya sana sini ya apa namanya membeli surat suara dan sebagainya ini perlu hati-hati loh begitu jadi sampai-sampai hari ini banyak muncul ya klarifikasi-klarifikasi seperti ini siapa yang menyuruh siapa yang menyuruh begitu kan ya tapi nampaknya banyak yang kemudian yang saya katakan tadi bahwa kalau memang ada kecurangan kemana Bawaslu dan KPU-nya hari ini begitu kan ya saya kira kalau di Madura Bawaslu dan KPU tidak mungkin ya turun ke jalan tidak mungkin turun ke bawah untuk melihat bagaimana kecurangan-kecurangan yang ada ya paling hanya di TPS santai ya turun di situ aja begitu kan kenapa? ya hati-hati loh ya KPU dan Bawaslu juga punya nyawa hati-hati di situ begitu ya maka disinilah yang saya katakan tadi KPU dan Bawaslu hanya menjaga itu-itu aja walaupun misal ya ada kecurangan tidak mungkin mereka ditindak ya mungkin tidak akan menjadi resiko besar kalau ditindak di situ begitu inilah ya kalau takut pada situasi sekarang ini tapi kita bayangkan kita harus menghargai demokrasi kita dengan adil demokrasi yang jujur ya kita harus menghargai itu begitu kalau ada kecurangan-kecurangan besar silahkan di foto dikirimkan di situ begitu kan ya ini saling cek cok begitu gak tahu kok bisa kok melakukan seperti itu ada apa begitu ditukar dengan adanya apa coba bayangkan begitu ya ini lagi kertas suara ya Ustadz Abdul Wahid ya di Mekah sudah dicoblos 02 duluan terlihat dalam video atas kecurangan ini Ustadz Abdul Wahid ya sedang protes dan menunjukkan kertas suaranya ke KPPS di Mekah tolong bantu viralkan ya supaya rakyat tahu bahwa mereka dicurangi ini kita lihat saja ini ya sudah dicoblos kok ini gimana coba bayangkan sudah dicoblos seperti ini kan kacau begitu kan hati-hati hati-hati begitu kan ya doa umat Islam doa saudara-saudara itu sangat mujarab sekali begitu kan hati-hati kalau ada kecurangan begitu kan ya jadi kita itu begitu kan ya terkendala dalam sistem sebenarnya dalam artian kalau sistemnya baik maka semuanya akan baik-baik aja tapi kalau seperti ini terus ada kecurangan-kecurangan besar ini gimana bayangkan begitu kan ya tidak hanya di dalam negeri di luar negeri juga ada kecurangan ya karena apa namanya surat suara sudah dicoblos 02 katanya begitu kan ini sudah jelas perkataan mereka saya mengutip perkataan mereka begitu kan kalau sudah dicoblos ya apakah ini kita telusir bersama apakah ini hoax atau tidak tapi yang jelas mereka sudah menunjukkan begitu kan ya bagaimana tanggapan KPU dan Bawaslu hari ini kita harus punya apa namanya tanggapan dari masing-masing Bawaslu dan KPU di daerah tidak hanya dipasrakan ke KPU pusat kalau dipasrakan ke Bawaslu dan KPU pusat wah ini agak gimana begitu kan ya harus menjaga neutralitas dengan baik disitu begitu maka kemudian ya siapapun orangnya disitu kalau ada kecurangan-kecurangan besar maka ditindak seadil-adilnya kirimkan ya bukti-bukti apa yang kemudian dilakukan di berbagai daerah begitu kan kalau ada kecurangan-kecurangan seperti itu begitu maka kemudian banyak suara-suara tidak sah begitu kan ini ya laporan kecurangan pemilu di 2004 di Tokyo Jepang ya semula petugas pemilu menolak untuk merusak kertas suara yang sudah tidak dapat digunakan lagi tetapi ya untunglah saksi dan delawan tetap ngotot menuntut suara-suara surat-suara yang sudah tidak berguna tersebut dicoret supaya tidak bisa digunakan lagi nah ini kreatif begitu kan ya agar mereka tidak di apa namanya di digunakan lagi maka mereka dicoret begitu kan ya ini ini banyak kalau sudah dicoret kan tidak bisa digunakan lagi mereka begitu kan artinya sudah fatal wah ini banyak sekali mereka begitu ini bayangkan di luar negeri kok bisa seperti ini begitu kan artinya ya kita lihat saja ya dalam beberapa tontonan kita masyarakat itu sudah tahu mana yang curang dan mana yang tidak tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau kita kembali ke hati nurani masing-masing begitu kan ya insyaallah ada kebaikan bersama untuk bangsa kita jangan sampai merusak demokrasi dengan cara-cara kecurangan seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan yang tonton terus channel Hoda di podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe ke youtube dari podcast rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati